Terima kasih 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 Nama Terima kasih 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 kategorinya, kategorinya hanya itu saja jadi keuntungannya kalau dia numerik, kita bisa kembali ke skala ordinal, tapi kalau ini kategori, nggak bisa lagi diubah ke skala numerik itu kekurangan, jadi kita bisa ini short answer aja jadi dia nanti menuliskan di sini karena kan ini kan short answer ini ini kan angka ya jadi kita pastikan dia akan mengisinya angka jadi jangan sampai dia mengisinya misalnya mengisinya pakai huruf, jadi kita bisa edit di sini, respon validation, jadi dia harus number, jadi ketika dia mengisi number, dia tidak akan bisa, jadi kalau misalnya number, ini kan numbernya bisa berapa aja, kita batasi ya jadi kita bisa whole number jadi dia boleh mengisi apa aja kalau kita membatasi mungkin boleh misalnya, mungkin misalnya 100 hari dirawat atau seperti apa bisa di sini kita batasi tapi sih kalau ini dia bisa menulis apa aja jangan lupa required nah itu itu contohnya lalu misalnya kita pindah lagi ke seksion berikutnya ini identitas sekundin sudah kita pindah lagi seksion berikutnya yaitu misalnya kita kekuasanya misalnya kekuasaan pasiennya jadi kita bisa ini misalnya pertanyaannya tentang fasilitas rumah sakit jadi ini ini kira-kira jawabannya apa jawabannya ini sepertinya multiple choice ya karena dia hanya bisa satu misalnya opsi satu ini sangat puas misalnya lalu puas lalu tidak puas lalu sangat tidak puas kita pakai skala-skala Rika nah ini ini karena kita gak punya lagi add other gak usah tulis karena kita hanya punya pilihannya ada empat ya jangan lupa required nah lalu misalnya yang pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya habis sama nih pilihannya jadi kita bisa ke sini kita kita duplikat kita duplikat kita tinggal rubah di pertanyaannya saja misalnya petugas ramah petugas ramah atau pelayanan petugas pelayanan rumah sakit nah ini bisa diisi jadi ini juga jadi kita gak usah ngisi lagi pilihan-pilihannya nah mungkin itu contoh yang sekilas ya jadi mungkin nanti gak terlalu apa namanya gak terlalu lengkap tapi ini kira-kira buat pertanyaan seperti ini jadi nanti kalau ada pertanyaan jumping saya sudah jelaskan tadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dibatasi hanya number saja atau misalnya pertanyaannya hanya misalnya angkanya hanya 0 sampai 10 dia harus ngisi itu bisa diatur jadi respon validation nah setelah misalnya sudah jadi apa namanya kita akan send jadi kita bisa langsung lewat email mengiringkannya kita klik emailnya apa atau kita bisa misalnya mau ambil linknya aja jadi kita bagikan link ini kita klik link ini lalu kita bagikan lewat ini panjang banget ya linknya jadi kita bisa shorten jadi kita mendekin dengan melihat shorten URL jadi makanya dia lebih kita copy ya dan satu lagi ini karena yang harus diperhatikan jadi responnya kita harus dilihat nah di setting kalau di setting jadi kita pastikan itu satu satu responden hanya bisa ngisi satu kali jadi jangan sampai nanti respondennya ngisi berkali-kali misalnya ah jawaban tadi salah kayaknya kok gak sama sama teman saya jadi kita harus pastikan respondennya mengisi hanya satu kali jadi kita kita klik setting lalu kita sign in yang limit satu responden jadi kalau kita klik ini setiap responden itu harus sign in dulu dengan email mereka jadi jadi satu email hanya bisa satu kali respond ya jadi jadi kita klik ya jadi responnya tidak boleh mengisi lebih dari dua kali ya lalu kita 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 ya nanti coba kita lihat tampilannya kalau kita misalnya copy link ini nah ini tadi yang sudah kita bikin ya apakah Anda bersedia teman ini kalau dia tidak ya dia akan ke langsung submit ya nah kalau misalnya kita klik melay kalau kita klik ya next nah ini berarti kita ini tanggal responden tanggal berapa misalnya kita isi lalu pekerja respondennya kita isi berapa lama harinya misalnya 15 hari dirawat next nah dia dia tidak mau dia tidak mau next karena tanggal akhirnya belum di belum diisi jadi tadi harus makanya harus di klik requestnya ya misalnya nah dia kalau sudah next ya bisa ya gitu lalu kita submit ya jadi submit nah gimana cara kita melihat responnya responnya kita bisa lihat disini nanti nah ini ini kelihatan baru ada satu yang 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 responnya mengisi kita bisa klik disini jadi kan memang sudah satu kan nah ini jadi disini bisa ditampilkan ini google from ini menyediakan deskriptifnya gitu deskriptifnya aja jadi kita bisa melihat sekilas oh yang cuman ini yang yang ikuti survey ini adalah 100% yang yang mau lalu juga ini tanggal lahirnya segini lalu pekerjaannya ini lama rawatnya jadi dia menyediakan deskriptif dia bisa anak disini ya nah teman-teman memindihkan ini ke dalam SPS ya jadi disini ada setelah misalnya ini misalnya udah ada 10 misalnya udah ada 10 misalnya aja udah ada 10 ya atau kan responnya udah 100 misalnya ya ini 100 lalu kita klik create spreadsheet nah ini kelihatan ya ini kelihatan ternyata yang sudah tadi kita ini kita kelihatan jadi disini ada waktunya kapan dia ngisinya apakah dia bersedia tanggalnya responnya apakah dia respon sama hari ini kalau misalnya tadi saya klik submit kayaknya tadi waktu yang saya tidak klik submit jadi gak ada disini rekod jadi kalau misalnya submit ini kelihatan yang tidak bersedia berapa orang ini lalu tanggalnya berapa pekerjaan berapa nah ini nanti akan kita ke SPSS nah jadi untuk bentuk bumper ini untuk mempermudahnya kita nanti kita nomorin aja kalau memang nanti responnya ada banyak ya nanti kita nomorin jadi ini timestampnya ini kita bisa hapus ya jadi nanti kalau misalnya responnya sudah banyak sampai 100 nanti kita nomorin jadi kan ini timestampnya tinggal dihapus nanti kita nomorin atau sampai 100 ini misalnya dikati nomor nomor responden ini nomor 1 oke jangan lupa kita save file lalu kita oke kalau disini download ya download ke Microsoft Excel ini ini dimana ya tempat nah setelah ini oke setelah ini kita bisa buka kita bisa buka SPSS nya ya di SPSS kita bisa buka file open data biasa kayak kita buka data SPSS lalu kita buka open data nah kalau kalau misalnya ini SPSS kan biasanya dalam bentuk extension staff ya karena ini dalam bentuk Excel kita bisa ganti ininya diganti file of type nya ini adalah Excel ya lalu kita buka di kan di download ya kalau masalah ini ya jadi ingat ya nanti simpelnya dimana file nya biar gak lupa nah ini oke lagi kita buka di Excel lalu kita cari file nya dimana video tadi respon 2 ya lalu kita open ini selamat menikmati Kita ulang lagi ya, sepertinya belum tersebut. Jadi, bagaimana cara kita cari yang sudah kita, tadi misalnya sudah hilang, kita cari question kita ada di mana, kita bisa masuk ke Google Drive kita. Nah, biasanya dia sudah ada di sini, yang tadi kita, yang kita buat, kita sudah ada ditampilkan di sini. Kita buka. Nah, ini kelihatan kan tadi responnya baru satu ya. Ini, lalu kita, misalnya ceritanya responnya sudah 100, misalnya ceritanya ya. Lalu kita view respon in sheet. Nah, ini, ini kan tadi yang sudah tadi, yang sudah saya ini kan. Ini sudah berubah ya ternyata. Ini, lalu kita file. Kita download. Excel. Kita buka dulu, kita pastikan dulu, buka di Excel, bisa apa enggak. Lalu kita buka. Kita buka. Kita buka. Jadi, sudah saya pindahkan ke data-nya ke document. Ini jangan lupa, karena enggak, ini jangan lupa di elemen untuk Excel. Bentar. Gimana, ntar saya lupa lagi. Ini ternyata di OneDrive saya taruhnya. Intro. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ini sudah ada 100 kan nanti ke bawahnya 100. Ini sudah kita bisa kota orang. Nah, itu mungkin sekilas dari saya mengenai Google Form. Jadi ini sampai dibuka di SPSS, nanti dari sini kita bisa analisis. Baik, saya rasa itu yang bisa saya berikan hari ini. Nanti kalau masih ada yang bersih pertanyaan, silakan kita diskusikan. Kalau memang belum sempat, nanti kita bisa hubungi saya lewat email. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini ya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembicaraan kita yang ketiga ya. Ataupun ada sumber kita yang ketiga. Ibu Deshela Andarini. Terima kasih Ibu Fatmalina Febri, selaku moderator atas kesempatannya pada hari ini. Saya izin share screen ya, Ibu. Apakah sudah bisa dilihat? Masih loading, Ibu. Masih loading ya, Ibu. Oke. Sudah kelihatan, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang gimana sih secara pembuatan presentasi skripsi yang menarik dan efektif. Kalau tadi di awal sudah didengarkan tentang manajemen waktu oleh Bu Asmari Pak Aini, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan survei Google Form oleh Burini Mutahar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistematika presentasi ya. Jadi, untuk outline penelitian, untuk outline dari hari ini, ini terbagi menjadi empat. Presentasi itu apa? Kemudian bagaimana persiapannya? Kemudian persiapan presentasi yang menarik dan efektif itu seperti apa? Kemudian lagi contoh-contoh dari slide-slide presentasi yang sudah pernah ada dari alumni. Jadi, kita nanti bisa lihat dan analisis bersama-sama. Nah, ini pengertian dari presentasi ya. Jadi, presentasi itu merupakan komunikasi yang dilakukan secara terpadu. Baik suara, gambar, maupun bahasa tubuh agar bisa dimengerti makna yang ingin disampaikan. Nah, ada pun komponen dari komunikasi. Ini ada komunikator. Komunikator itu adalah mahasiswa atau orang yang menyampaikan pesan, yang ingin melakukan paparan. Kemudian audiens. Audiens dalam hal ini berupa, bisa berupa dosen-dosen pembimbing, dosen penguji. Kalau di dalam seminar proposal itu ada mahasiswa-mahasiswa yang menonton ya. Nah, kemudian ini media. Media itu merupakan sarana, alat, atau perantara yang dipakai dalam hal ini. Ini untuk paparan, biasanya kita menggunakan PowerPoint ya. Atau bisa juga dengan menggunakan media lain. Jadi, untuk tahap kali ini kita akan fokus ke PowerPoint. Nah, untuk persiapan presentasi itu sendiri, tahapannya terbagi menjadi dua. Kita harus memilah materi-materi mana yang perlu untuk disertakan di PowerPoint kita. Dan juga materi mana yang tidak perlu. Jadi, karena waktunya terbatas biasanya dalam presentasi itu. Jadi, poin-poinnya saja yang harus kita serpakan. Jangan terlalu banyak ya. Di sini tahapan pertama itu melakukan brainstorming. Brainstorming itu adalah pemilihan atau pembuatan list dari poin-poin yang akan kita masukkan. Kemudian, mind map itu adalah sistematika berdasarkan alur. Mulai dari latar belakang sampai ke kesimpulan. Itu yang perlu diperjelas. Nah, ini tahapan dari seminar skripsi. Tahapannya terdiri dari seminar proposal kalau di FKM ya. Setelah seminar proposal itu masuk ke seminar hasil. Setelah seminar hasil masuk ke sidang akhir. Jadi, ada tiga kali paparan. Dan semuanya itu menggunakan teknik presentasi. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apalagi kalau sekarang di musim COVID-19 ini. Tapi kalian masih diminta untuk melakukan pengaparan walaupun sedikit ya. Nah, ini kita sampai ke tips-tipsnya. Jadi, yang pertama itu harus jelas dulu kerangkanya. Seperti tadi, outline-nya apa, apa, apa. Kemudian, jangan terlalu menggunakan desain yang berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik ya. Kemudian lagi, teks harus diminimah di seer. Kemudian harus menggunakan gambar sebagai fokus menggunakan grafik yang menarik dan juga hanya informasi-informasi yang penting saja yang perlu untuk ditampilkan di PowerPoint. Karena biasanya untuk seminar itu tidak terlalu banyak ya. Untuk seminar proposal itu biasanya hanya 10 sampai 15 slide saja. Untuk seminar sidang dan juga seminar hashtag itu maksimal 20 slide. Jadi, jangan terlalu banyak meng-copy paste apa yang ada di draft proposal atau di draft sidang kalian nanti. Jadi, pilih poin-poinnya saja. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke slide-slide yang sudah pernah dibuat. Yang pertama. Nah, ini adalah penelitian di bidang K3 untuk keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ini untuk kata belakangnya. Sudah dibuat poin-poin. Nah, hanya saja kira-kira apa nih yang masih perlu diperbaiki. Dari slide yang pertama ini. Iya, benar sekali. Kontras warna. Jadi, kontras warna seperti ini. Yang bisa dibaca oleh audiens dengan mudah. Ada pemilihan warna, tapi kontrasnya juga harus bisa mudah dibaca. Seperti ini kan, jadi audiens bisa lebih mengerti. Karena pemilihan warnanya selain minimalis juga bisa langsung dibaca dengan mudah. Nah, kemudian untuk slide berikut ini, apa yang perlu diperbaiki kira-kira? Peneliti menyajikan empat gambar di mana ini merupakan screenshot dari berita-berita yang ada. Iya. Jadi, yang perlu diperbaiki adalah fokus pada gambar dan berikan keterangan. Misalnya seperti ini. Ambil satu berita, seperti ini beritanya, dan tambahkan keterangan dari gambar tersebut. Sehingga audiens bisa mengerti maksud dari gambar ini apa. Karena kalau dari slide yang empat tadi ya, yang seperti yang di awal ini, ini nggak ada penjelasannya. Nah, jadi kita bingung apa sih maksud dari screenshot empat ini. Jadi, lebih baik pilih satu, kemudian diberikan tambahan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini rumusan masalah. Kalau untuk penyejaan rumusan masalah, kira-kira apa yang kurang? Dan apa yang perlu diperbaikin dari rumusan masalah yang seperti ini? Iya, benar sekali. Maksimal itu hanya ada lima sampai delapan kalimat. Ingat, jangan terlalu panjang. Jadi, kalian bisa meringkas rumusan masalah hanya dengan poin. Poinnya apa? Masalahnya apa? Kemudian rumusan masalahnya apa? Jadi, jangan terlalu banyak menjijikan tulisan. Nah, ini lagi tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Yang perlu diperbaiki apa? Harus terorganisir. Harus terorganisir seperti apa? Contohnya, kurang lebih seperti ini. Tujuannya sudah langsung ke poin-poin. Jadi, tidak terlalu panjang. Oke, kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang seperti ini apa? Ya, kita harus langsung ke subtopiknya. Nah, dari subtopik ini, seperti ini contohnya. Tinjauan pustaka itu terdiri dari pengertian mahasiswa, kecelakaan lalu lintas, klasifikasi kecelakaan lalu lintas, dampaknya apa, selada motor itu pengertiannya apa, dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, serta teori kecelakaan lalu lintas. Cukup subtopiknya saja yang kalian sertakan di slide tinjauan pustaka. Jadi, enggak usah 1.1, 1.2, 1.3 itu di list semua itu enggak perlu. Karena kalau untuk subtopiknya seperti itu, kita bisa baca di berat kalian. Jadi, tidak usah diulas semua di slide. Oke, nah ini yang sering sekali. Pada waktu mahasiswa paparan, itu ada gambar slide seperti ini. Kerangka teori sama kerangka konsep itu yang bikin kita kesel, karena ketuan banget malesnya. Tinggal copy, pasta, apa sih? Salahnya rewrite, tulis lagi. Tulis lagi dengan menggunakan bagian yang baru. Kan bisa, kan? Dan itu jauh lebih menarik. Jadi, ya. Oke. Nah, ini untuk metode penelitian. Kira-kira di slide ini, apa nih? Yang perlu diperbaiki. Untuk metode penelitian. Dia sudah menggunakan desain penelitian, ada juga populasi dan sampel, kemudian ada teknik proporsi, udah lengkap. Tapi, yang perlu kita perhatikan adalah ringkas. Tidak usah semuanya kalian masukkan di situ. Pada metode penelitian yang perlu, yang bagian yang paling perlu aja, yang harus kalian masukkan. Contohnya nih, desain penelitian dengan menggunakan pendukatan prosesional. Kemudian, populasi dan sampel kalian uraikan. Teknik mengambilannya juga diuraikan. Jenis, alat, cara, juga diuraikan di sini secara ringkas. Analis data, unifariat, unifariat. Jadi, cukup seperti ini ringkas. Dan audiens tertarik untuk mendengar. Kemudian, maknanya juga sampai. Tidak usah terlalu kompleks bagian itu. Nah, ini untuk mahasiswa yang seminar hasil ataupun sidang, seringkali berurusan dengan data. Penyajian data. Penyajian data, kalau seperti ini, apa yang perlu diperbaikin? Iya, pilihlah cat yang tepat. Cat itu banyak ya. Ada diagram pie, ada diagram batang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalian pilih yang sesuai dengan data yang kalian angkat. Jadi, jangan dipaksakan. Kalau memang cukup dengan menggunakan tabel seperti ini, tidak masalah. Oke, sekarang kita sudah sampai ke kesimpulan. Dari slide kesimpulan, kira-kira gimana nih? Apakah ini sudah cukup menarik dan efektif untuk disampaikan pada waktu kalian paparan sidang? Atau butuh dibaiki? Iya, tetap keep it simple. Simple saja, sederhana saja. Tidak usah semua yang ada di draft, semua kesimpulan yang ada di draft itu kalian copy, kalian pastekkan di sini. Enggak. Itu bukan word. Ini namanya powerpoint. Jadi, poin-poinnya aja. Yang perlu kalian masukkan di sini. Contohnya seperti ini ya. Simple dan juga lumayan untuk bisa dimengerti. Oke, sekarang kita akan lihat contoh dari slide yang sudah pernah dibuat oleh alumi FAM Ustri yang menurut saya cukup baik ya. Nah, jadi di sini pada bagian latar belakang, beliau sudah membuat dan meringkas menjadi empat gambar di mana masing-masing gambar itu memiliki keterangan yang bisa dengan mudah dimengerti oleh audiens, baik itu dosa pemindin, pengunji, maupun mahasiswa yang menyaksikan dari sinar proposal Anda. Jadi, di sini ada teori dari J.I. Chang di mana 85% kejadian kecelakaan itu disebabkan oleh ledakan dan kemampuan parang. Kemudian di sini karena beliau mengambil topik tentang kebakaran di industri migas ya. Jadi, fokusnya pada kebakaran di kirang minyak itu pada tahun 2012. Kemudian kemudian kebakaran oleh pada penelitiannya Wahyu Didi 2011. Kemudian di tempat penelitian beliau yaitu di Tetapati itu pada tahun 2018 itu terjadi kejadian kebakaran. Di latar belakang ini sangat jelas ya, sangat jelas dan bisa sangat mudah dimengerti. Oke, kemudian setelah latar belakang kita pindah ke bagian berikutnya. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bisa kalian lihat di sini disajikan dengan rinci ya, dan juga tujuan khususnya juga cukup rapih ya. Listnya di sini sudah tergambar. Jadi, peneliti ini mau mengambil apa, tujuannya apa-apa aja. Mulai dari tujuan pertama sampai ke tujuan delapan, ini sudah cukup tergambar. Oke. Nah, kemudian setelah itu kajian pustaka. Dari kajian pustaka, di sini ada empat ya, empat subtopik besar. Jadi, beliau mengambil tentang tipe tangki, kemudian tentang pre-fire planning, yaitu tools yang beliau gunakan sebagai simulasi dari kejadian kebakaran, kemudian perhitungan besar kebakaran, dan juga pemodelan dari virusnya. Ingat ya, untuk kajian pustaka, tidak perlu kalian tulis semuanya, hanya yang poin besarnya saja, kalian mengambil pustaka tentang apa aja nih. Kemudian subtopik-subtopiknya, kemudian istilah-istilah yang ada di dalam pinjam pustaka paling seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya pada bagian metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian dibuat dengan menggunakan visualisasi PIE diagram. Jadi, skenario kebakaran yang akan diangkat, kemudian pengolahan data dengan menggunakan data primer dan sekunder, dengan menggunakan pengukuran langsung, observasi, wah dokumen perusahaan. Kemudian yang dikaji oleh beliau adalah kebakaran ya, atau api. Metodenya juga sudah jelas di situ dengan menggunakan Microsoft Excel dari United States Nuclear Regulatory Commission. Kemudian visualisasi yang digunakan adalah dengan menggunakan viral sim modeling. Jadi, dari metode ini sudah tergambar bagaimana cara melakukan penelitian. Oke, nah sekarang untuk tahapan berikutnya, kalau tadi untuk SEMPRO, SEMPRO biasanya sampai metode. Ini untuk lanjut ke sidang sebenar hasil dan sidang akhir, cara melakukan penyajian data untuk hasil penelitian. Nah, biasanya yang suka terlupakan oleh mahasiswa itu adalah dokumentasi. Jadi, tolong kalian sertakan dokumentasi pada hasil penelitian, apapun itu. Dokumentasi yang kalian dapatkan. Jangan lupa setiap sudah menyajikan dokumentasi untuk menyertakan juga keterangan. Misalnya di sini, di sini kan fokus utamanya adalah kebakaran di tangki di TBBM Kertapati ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa jarak antar tangki untuk perhitungan radian hit crux itu didapat dengan pengukuran manual, misalnya. Kemudian di sini juga dijelaskan potensi bahaya yang ada. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang fishbone diagram untuk materi sampai ke data mengenai lingkungan. Data lingkungan, misalnya temperaturnya, kalau bapaknya berapa, kecepatan angin, dan sebagainya. Kemudian, ini juga masih di hasil penelitian. Di hasil penelitian, ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yang sudah kalian dapatkan sebagai data primer. Di sini bisa kita lihat. Oh, ternyata ini loh, menpam, kemudian ini adalah hidran, fire monitor, ini kemudian, ini fire water tank kolam PMKnya Pertamina, kemudian ini foam storage, dan juga foam chamber yang ada di Pertamina. Jadi, kalian menggiring dari audiens kalian untuk menyaksikan secara langsung buat mereka seolah-olah ada di lokasi penelitian kalian. Kalau hasil penelitian yang kalian kajikan itu hanya berupa data-data, kemudian angka-angka, kalian tidak menggiring audiens kalian langsung ke lokasi penelitian. Jadi, fokusnya bukan untuk melihat data dan angka saja, tapi, mana sih lokasi penelitian yang kalian teliti itu yang mana? Jadi, seperti itu. Jadi, proses dalam mengajikan hasil penelitian di samping dengan data-data juga. Seperti ini, data-datanya, data-data penyukung yang diperlukan. Kemudian, nah, karena ini fire modeling ya, ini fire modeling yang dapat dengan menggunakan metode TiroSim. Ini bisa di-play ya. Tapi, kita langsung skip aja ke bagian hasil penelitian yang berikutnya. Kalau ada angka-angka, bisa disajikan secara langsung seperti ini. Jadi, tidak usah perkaliannya, kemudian bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini, kalian paparkan juga di sini, tidak usah. Tapi, langsung saja ke, misalnya, di sini. Berapa sih form yang dibutuhkan? Atau ketersediaan form di perpamina itu sendiri, di unit BBM, contohnya? Oh, 8.000 liter. Langsung saja tuliskan 8.000 liter. Kemudian, berapa ketersediaan air yang dibutuhkan? Oh, 6,5 liter. Kemudian, lama air yang dibutuhkan? 80,97 menit untuk memadamkan hapus. Jadi, langsung ke hasilnya saja. Tidak perlu dipaparkan Dari mana hasil dapat ilama air ini? Dari mana dapat ketersediaan air? Dari mana dapat ketersediaan form? Tidak perlu. Kita bisa baca ke draft kalian. Seperti itu. Oke. Untuk pembahasan juga sama. Jadi, langsung ke main poinnya saja dari pembahasan. Misalnya, potensi bahaya, TFT, besar kebakaran, air, dan form yang dibutuhkan. Nah, di sini kalian bisa sambil menjelaskan Misalnya, potensi bahaya apa-apa, apa-apa, apa. Nah, itu langsung dipaparkan. Jadi, dari sini kalian ajak audiens kalian Untuk menemukan secara langsung Apa yang kira-kira perlu Dan temuan-temuan apa nih yang perlu Untuk dilihat secara lebih mendalam lagi. Untuk kesimpulan dan farang juga sama. Jadi, kesimpulannya bisa dibuat seperti ini. Dan kalian bisa baca Kesimpulannya apa, kemudian farangnya apa. Tidak perlu kalian tampilkan secara Vulgar satu-satu-satu-satu Karena itu akan menjadi banyak sekali. Jadi, sekian dari saya Semoga skripsi kalian lancar Dan kita di sini yakin bahwa kalian pasti bisa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke moderator Ibu Fatma Ibu Fatma Oke, terima kasih Ibu Desyela Kita masuk ke Sesi tanya jawab ya Ini ada beberapa pertanyaan Jadi, yang nanti masih ada ingin bertanya Silahkan tulis di kolom chat ya Pertanyaan pertama ini dari Andi Musdalipa Yang berasal dari stikers Pelamonia Pertanyaan ditujukan ke Bu Asmaripa Jika kita di awal sudah sangat semangat Menyelesaikan skripsi Namun, respon dosbing sangat lama Sehingga membuat semangat kami itu Sudah menurun Apa hal yang harus kami lakukan Sedangkan kami juga sungkan Untuk mengecek dosbingnya Kami, dosbingnya terkait Proposa kami yang sudah lama Kami kirimkan ke email Itu pertanyaan dari Andi Musdalipa Mudah-mudahan Andi sudah bergabung lagi di Zoom Karena tadi sempat terkeluar Silahkan Bu Asmaripa Untuk menjawab pertanyaannya Baik, terima kasih Bu Asmaripa Ada pertanyaan dari mahasiswa Atas nama Andi Musdalipa Dari stikers Pelamonia Pertanyaannya ini mungkin Tidak hanya Andi mungkin yang mengalaminya Banyak juga sih Mungkin mahasiswa juga mengalami seperti ini Intinya begini Ketika menghadapi dosen Tentunya menghadapi hal seperti itu Ya, mahasiswa sebagai mahasiswa itu Jangan berputus asa Mohon maaf Suara Bu Epa temiut Maaf ya Bu Suara Bu Epa, maaf suaranya temiut Baik, dari saya Baik, saya ulangi Jadi kepada Andi Ringkas saja jawabannya Intinya jangan berputus asa Dosen itu Manusia juga punya rasa empati Mungkin pada waktu pertemuan atau konsultasi pertama Kesan dosen terhadap mahasiswa tersebut kurang begitu bagus Coba-coba di-review dulu Jadi ada beberapa hal yang tentunya dalam mengkomunikasikan kepada dosen itu yang perlu dipertahui oleh mahasiswa Mahasiswa juga bisa nih nanya-nanya sama kakak tingkatnya yang lebih dulu menjadi bimbingan dosen tersebut Untuk mengenali seperti apa sih profil dari dosennya tersebut Kemudian juga tadi kesan awal dalam berkomunikasi dengan dosen itu penting Kalau datang menemui dosennya Pakaian rapi Kemudian juga cara menyampaikannya juga Dengan tutur kata yang baik Kemudian juga kalau misalnya menggunakan media sosial seperti SMS atau WA Bahasanya itu jangan yang kurang tepat Ada beberapa mahasiswa seperti saya contohkan nih Nanya gini Bu, saya mau bimbingan Besok Ibu ada di kampus? Tidak? Kira-kira gimana? Kayaknya kurang tepat ya Terlalu tuduh poin seperti itu Kan bisa nanya apa Ibu Luang waktunya gitu ya Nah kemudian juga Biasanya nih Dosen itu ada loh yang dia membuat kontak grup Karena ini zamannya WA ya Jadi bisa gunakan WA itu sebagai media untuk berkomunikasi dengan para bimbingannya Dosen ada yang minta nanti salah satu mahasiswa bimbingannya Sebagai admin untuk membuat grup di WA itu tadi Nah itu akan lebih baik ya dalam berkomunikasi Kemudian juga Kalau misalnya agak sulit Sendirian ketemu dengan dosennya Ya nggak apa-apa gitu Ketika mau konsultasi dengan dosen tersebut Ajak teman-teman yang satu grup bimbingan gitu ya Sehingga mungkin agak sedikit mengurangi rasa ketidakpercayaan diri Kalau ketemu dengan dosennya Dan tentunya satu lagi yang nggak lupa itu harus berdoa ya Segala sesuatu itu harus diikuti dengan doa Doa yang baik Supaya diberi kelancaran dalam menyelesaikan tulis ini tadi Mungkin dari saya itu saja sih Tidak terlalu Terima kasih Pak Oke terima kasih Bu Asmaripa ya untuk jawabannya Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Dari Atiyah ya mahasiswa FKM Unsri Peminatan EPID Pertanyaan ditujukan ke Ibu Rini Penggunaan Google Form ini bersifat volunteer Kita juga tidak punya kerangka sampel Bagaimana cara menghitung jumlah sampel minimal Yang dibutuhkan untuk mengisi form itu Agar hasilnya bisa diterapkan ke populasi studi Itu jadi pertanyaan dari Atiyah ya Silahkan Bu Rini untuk dijawab Ya terima kasih Pertanyaannya Jadi Kan kalau menghitung jumlah sampel itu Kita bisa lihat dari Seperti kita-kita saja bersama Dari jurnal-jurnal sebelumnya Kalau kita penelitian memang kuantitatif Nah ketika ini hasilnya Diterapkan ke populasi studi Sebenarnya isinya bukan jumlah sampel Tapi metode pengambilan datanya Ya ketika dia bersifat random Artinya dia bisa direpresentasikan ke populasi umum kita Nah betul kita tidak punya kerangka sampel Tapi tidak semua responden sasaran populasi sampel kita itu tidak mempunyai kerangka sampel Bisa misalnya penelitiannya mengenai kinerja pegawai di suatu kantor misalnya Itu kan itu punya kerangka sampel Kerangka sampel dan kita juga Karena populasinya terbatas Kita juga punya list dong Misalnya nomor WA-nya Nomor apa Nomor Email-nya Yang ini nanti kita kirimkan Jadi kita memilihnya di bank Kalau itu nanti kita pilih Ya Jadi bukan sebarang orang bisa Jadi sama kita Itu kalau misalnya kita mau menemukan kerangka sampel Jadi kerangka sampel biasanya memang Banyak berbiasa prosesnya terbatas Kalau lagi Kalau kita misalnya ditatukan di populasi umum kita itu metode Baya rendang Kalau kita punya maka sampel Dan mengenai populasi terbatas Misalnya Penelitiannya kinerja baru di suatu kantor Ini bisa kita buat Seperti Ditentukan di populasinya Saya rasa mungkin itu yang bisa saya ini benar-benar menjawab ya Nanti kalau kita ambil Oke Baiklah Terima kasih Burini ya Untuk pertanyaan berikutnya Dari Tita Priyanka Putri Dari Prodigizi FM Unsri Pertanyaannya ini tidak ditulis ya Ditujukan kepada siapa Jadi nanti mungkin Untuk ketiga Apa namanya Narasumber Mungkin bisa nanti membantu untuk menjawab Saat ini Kondisi sedang pandemik COVID-19 Sehingga tidak bisa langsung terjun ke lapangan Untuk penelitian Bagaimana cara kita untuk mengambil dokumentasinya Terima kasih Kira-kira Silakan Ibu Asmaripa Baik terima kasih kepada Tita Priyanka Putri ya Jadi pertanyaannya Bagaimana cara mengambil dokumentasi Penelitian selama masa pandemi COVID ini Jadi Sebenarnya ketika mau mengambil data penelitian Kan tidak harus data primer ke lapangan ya Ada namanya data sekunder Kalau tidak salah Mari ya Dengan Ini Sudah disamaikan Terakhir dengan pengumuman data sekunder Salah-salah itu Di jalan sekundang Ada datang Pemahas Kemudian Cikapi Itu bisa menjadi media Untuk mengambil data Kalau begitu dengan primer Tentu saja Seperti ada seseorang yang ini Bisa gunakan Untuk mengambil datanya Lalu disener dengan Sebelum COVID-19 Sebelum COVID-19 bisa nanti Dikirimkan melalui Email atau Lain Atau Lain Kepada Insya Itu yang bisa saya Terima kasih Oke Oke terima kasih Bu Asmaripa Ibu ini ada yang mau ditambahkan Silahkan Ya ini kan ceritanya Tidak bisa langsung ke lapangan Karena COVID-19 Bagaimana ya Dokumentasinya Dokumentasi yang apa nih Kalau memang itu Dalam bentuk Google.com Kan dokumentasinya Bisa kita lihat tadi Pada Google Drive Itu satu dokumentasi Tapi Ketika misalnya Ini Terjun ke lapangan Mungkin apa ya Ini dokumentasi apa maksudnya Kumpul data Kumpul data ya Termasuk foto kali ya Termasuk foto kali ya Foto-foto kegiatan ya Ya Kalau memang itu tidak Kalau memang foto kegiatan kan Sekarang ini kan Kita bisa Kita tetap terbatas ya Kalau memang kita mau lihat Misalnya Kuskesmasnya Mau dipoto Misalnya aktivitas prosedur Misalnya Kita foto ya Memang Boleh Tapi kan harus Memenuh Harus mentaati protokolnya Protokolnya kegiatan Pada umumnya Ya kan Jadi Kita Kita terbatas Kalau mempunyai komunikasi Bisa Misalnya Mempoto Kegiatan Kantornya Atau rumah sakit Yang kita foto Jadi misalnya bisa Tapi itu Harus mengatasi Protokol Kesehatan Itu aja Oke Terima kasih Bu Rini ya Mungkin Bu Desyela Bisa menambahkan sedikit Bu Silahkan Oke Terima kasih Bu Fatmak Sempatannya Jadi untuk Era pandemi COVID-19 ini sendiri Kalau memang tidak bisa Diambil Secara langsung Bu Desyela Ya Bu Halo Ya Bu Ya Bu Ya Silahkan Oke Tita Priyanka Putri Ya Kalau untuk dokumentasi foto kegiatan Kalau memang tidak Tidak dimungkinkan untuk mengambil Secara langsung data primer Anda bisa mengambil data sekunder Dari foto-foto yang tersedia di internet Ya kalau memang Sudah ada data sekundernya Tapi memang kalau belum ada Saya rasa tidak masalah Jangan dipaksakan Ya Semoga menjawab ya Tita ya Oke Terima kasih Bu Desyela ya Silahkan Jika ada pertanyaan lain ya Karena materi hari ini Sangat bagus sekali ya Karena terkait langsung Dengan Apa namanya Proses skripsi Yang akan kita lakukan ya Selama satu semester ini Jadi mumpung disini kita Apa namanya Ada tiga narasumber Ya Yang sangat bagus sekali ya Kita manfaatkan Kalau memang ada pertanyaan Ya Oke ya Sepertinya tidak ada lagi ya Mungkin saya ingin Apa namanya Menyimpulkan ya Untuk Kuliah tamu kita Pada hari ini ya Jadi ini adalah kuliah tamu Seri yang ketiga ya Ataupun hari ketiga Untuk hari ini Bisa saya simpulkan bahwa Sebetulnya kalau memang kita Kepingin Apa namanya Skripsi kita Sukses ya Itu Tergantung dari diri kita sendiri dulu Ya Kita bagaimana Tata Cara kita Ke Dosen Bagaimana cara kita Menghubungi dosen Kemudian bagaimana Cara kita Membuat janji Ketemu dengan dosen Ya Mungkin itu yang perlu Kita Jadikan Apa namanya Kunci keberhasilan Bahwa Komunikasi dengan dosen Yang harus kita Apa namanya Perlancar dulu ya Kalaupun dosennya Apa namanya Sibuk Artinya kita harus Membuat janji Misal Dalam satu minggu Kita bisa ketemunya Apa namanya Berapa kali Atau setiap hari apa Ya Sehingga pada hari H Kita bisa ingatkan lagi Dosen kita Apakah kita bisa Apa namanya Bindingan Ya Kalau memang dosennya Berhalangan Kita bisa bikin janji lagi Pada hari berikutnya Ya Mungkin seperti itu Nah dan juga Kita juga harus ingat Bahwa Bahasa-bahasa Yang kita gunakan Juga memang harus Apa namanya Sopan Ya Kemudian juga Etitude kita Baik itu dalam hal Penulisan juga harus kita Lebih perhatikan Ya Karena kalau memang kita Apa namanya Bahasanya Bahasanya halus Sopan Ya Insya Allah Dosen juga akan Apa ya Akan Merespon ya Dengan membacanya Tetapi kalau kita baca Misalnya dosen membaca Apa namanya WA-nya Ataupun SMS-nya Sudah tidak mengenakkan Ya itu membuat dosen juga Males untuk merespon Nah itu ya Yang kedua Untuk Apa namanya Dari Ibu Lini tadi Ya Mungkin masih banyak yang bingung Ya Terkait dengan Apa namanya Google Form Jadi tadi Ibu Lini sudah Apa namanya Memberikan ya Alamat email Yang bisa nanti Kalian Gunakan Apabila nanti Ada pertanyaan-pertanyaan Ataupun ingin Ada konsultasi Lebih lanjut Ke Ibu Lini Silahkan nanti Untuk menghubungi Ibu Lini Karena pada saat ini Memang Salah satu Metode penelitian Yang bisa kita gunakan Adalah Salah satunya Dengan Apa namanya Membuat pertanyaan online Menggunakan Google Form Karena kita juga Tidak tahu Kondisi COVID ini Akan Selesain sampai kapan Ya Sedangkan kita punya Apa namanya Jatah waktu Kuliahnya Terbatas Ya Seperti itu Dan yang ketiga Dari Ibu Desyela Ya Berdasarkan pengalaman Yang kita Apa namanya Yang kita Rasakan selama ini Memang Kadang-kadang Apa namanya PPT itu Apa ya Istilahnya Terlewatkan Tidak mendapatkan Perhatian khusus Asal mau Ujian Bikin PPT Dianggap selesai Padahal Untuk PPT itu sendiri Bagaimana Menarik Bagaimana Efektif Dan efisien Itu ada Keaturan-aturan Tersendirian Itu harus juga Diperhatikan Karena Untuk beberapa Prodi Ataupun Fakultas Dan universitas Untuk Pembuatan PPT itu Itu ada Nilai Penilaiannya Ya Jadi jangan sampai Nanti Karena PPT Apa namanya Nilai kita Bisa Tidak mendapatkan Nilai yang maksimal Ya Nah mungkin itu Dan satu lagi Ya Hati-hati juga Dalam penggunaan Gambar Ataupun tulisan Jangan sampai Nanti lebih banyak Gambar Yang tidak Sesuai dengan Apa namanya Data-data Yang akan kita Tampilkan Ya Jadi Tampilkan Gambar Yang sesuai Dengan data Yang ingin Kita tampilkan Ya Mungkin itu Yang bisa Saya Simpulkan Ya Untuk Kuliah tamu Kita pada Hari ini Saya ucapkan Terima kasih Kepada Apa namanya Narasumber Kita Ya Ibu Asmaripa Ini Kemudian Ibu Lini Mutahan Dan Ibu Desyela Andarini Ya Terima kasih Juga Perhatian Dari Para peserta Ya Apabila ada Salah kata Saya Mohon maaf Ya Saya ucapkan Terima kasih Saya kembalikan Ke moderator Baik Terima kasih Kepada Pemateri Pada hari ini Yaitu Ibu Asmaripa Aini SKM MKS Ibu Rini Mutahar SKM MKM Dan juga Ibu Desyela Andarini SKM PH Dan tidak Lupa Juga Kepada Bu Farma Lina Febri SKM MSI Yang telah Memandu Pesi Pemaparan Dan juga Diskusi Pada Webinar Series Yang ketiga Pada hari ini Baiklah Kepada seluruh Peserta Berikut Kami tampilkan Informasi Seputar Webinar Series Yang ketiga Pada hari ini Baiklah Kepada seluruh Peserta Sekali lagi Kami infokan Bahwa Seluruh Peserta Wajib mengisi Form Absensi Paling lambat Ya baik Ini dia Informasi Seputar Webinar Kemahasiswaan FKM Unsri Sukses dalam Penulisan skripsi Teman-teman Semua Bisa Mengunduh Materi Webinar Dan S-certifikat Yang dapat Diunduh Di HTTPS Bitly Slice Materi Webinar FKM Unsri Kemudian Juga Bisa Mengisi Daftar Hadir Di HTTP Slice Tini .cc Slice Absen Seminar FKM Paling lambat Ditunggu hari ini Prabu 1 Juli 2020 Pukul Pukul 13.00 WIB Link Webinar Melalui Youtube Juga Dapat Diakses Di DTTPS www.youtube.com Slice Channel Slice UC UC2 FJCW VO VOA V3 JH WFPA FOV Slip Underscore G Atau Teman-teman Bisa Mencari Dengan Kata kunci Webinar Series FKM Biasanya Nanti Langsung Muncul Baik Mungkin Itu saja Informasi Seputar Webinar Series Pada Hari ini Kemudian Hadirin Yang Berbahagia Sebelum Saya tutup Acara kita Pada hari ini Marilah Kita Sama-sama Berdoa Agar Ilmu Yang telah Kita Peroleh Pada hari ini Dapat Menjadi Ilmu Yang berkah Ada pun Doa Penutup Pada Webinar Series Ketiga Pada hari ini Akan Dibawakan Akan Dipandu Oleh Saudara Fahri Reza Kepada Saudara Fahri Reza Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah Kita Bersama-sama Berdoa Untuk Kebaikan Kita Bersama Dan Menerima Keberkahan Dan Kebermanfaatan Di Kehadirannya Pada Kesempatan Kali ini Saya akan Memandu Doa Dalam Ajaran Agama Islam Dan Kepada Teman-teman Yang berbeda Untuk Mengikuti Ajarannya Masing-masing Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatiha Alhamdulillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki Yawmiddin Iyakan Abu Dwa Iyakan Seta'in Ihdina Syiratul Mustaqim Syiratul Lazina An'amta Alayhim Khairul Makhdubi Alayhim Walau Dholim Allahumma Inna Nas'aluka Salamatan Fiddin Wa'afiatan Filjasad Waziadatan Fililmi Wabarakatan Filizki Wataubatan Qublal Maud Warahmatain Dal Maud Wubaghfirot Tamba Dal Maud Allahumma Hawin Alayna Fisha Karotil Maud Wala Jatamin Anar Afa Indah Disab Rabbana Atuhu Sekulubana Wadais Hadaitana Wahab Lana Miladunt Arrohmatain Naka Antal Wahab Ya Allah Ya Tuhan Kami Berikanlah Kemudahan Dan Keselamatan Bagi kami Dalam Menjalankan Perintahmu Ya Allah Mudahkan kami Dalam Menerima Ilmu Dan Kebermanfaatan Di jalanmu Ya Allah Berikanlah Kami Keberkahan Untuk Webinar Series Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Ini Ya Allah Berikanlah Kemudahan Kami Berikan Kami Bermanfaatan Dalam Mengikuti Webinar Yang Telah Diselenggarakan Ini Ya Allah Dan Berikanlah Kami Kemudahan Dalam Jalan Deskripsi Yang Akan Kami Jalankan Ya Allah Rabbana Atina Fid Dunia Hassanah Wafil Akhir Hassanah Wakin Aza Bannar Subhanaka Rupika Rupil Kizzati Amai Yasikun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Saudara Fahri Reza Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Dan peserta Webinar Sekalian Yang Sudah Mengikuti Webinar Series Dari Awal Sampai Dengan Hari Ini Semoga Ilmu Yang Kita Dapat Bermanfaat Dan Tentu Saja Memotivasi Kita Sebagai Pejuang Skripsi Untuk Tentunya Bisa Menyelesaikan Skripsi Kita Karena Seperti Kata Pepatah Sebaik Baiknya Skripsi Adalah Yang Tidak Menunda Resepsi Baiklah Sebelum Saya Tutup Saya Ada Webinar Series FKM Unsri Di Rabu Pagi Diisi Oleh Tiga Pemateri Jangan Dilupa Ilmu Yang Sudah Diberi Karena Kelak Akan Membantu Penulisan Skripsi Iwak Belido Iwak Slice Paling Lemak Dibuat Taiwan Tak Terasa Waktu Habis Saatnya Kita Berpamitan Sampai Bertemu Kembali Di Webinar Webinar FKM Selanjutnya Saya Mohamad Ridhova Tony Selaku MC Pada Hari Ini Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Saya Akhiri Wabillahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kepada Peserta Jangan Lupa Untuk Mengisi Form Absensinya Setelah Diisi Maka Sertifikat Dapat Diunduh Satu Minggu Setelah Absensi Diisi Dan Juga Jika Ingin Live Dari Zoom Meeting Persilahkan Sertifikat Kepada Dari Sertifikat